Sesaji semuanya ditaruh di situ dan saya juga artinya di situ juga sebagai pelaku Setelah itu juru kunci itu membaca mantra apa saya juga enggak dengar, enggak tahu Tapi saya juga dikasih mantra juga untuk nanti setelah pesan juru kunci itu Setelah saya baca, saya tinggal, bapak nanti wiritan yang saya kasih Ya mbah saya katakan seperti itu Oke setelah selesai, saya sendirian ditinggal sekitar 15 meter di belakang saya Sobat SPD Sikangodeng Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Magelang, Bapak Wijoyo Jauh-jauh dari Magelang, Jawa Tengah ke Banyuwangi Pengen mengisahkan kisahnya yang pernah mencari pesugian sampai 50 tempat atau 50 kali Kita sambut narasumber kita Assalamualaikum Pak Wijoyo Waalaikumsalam Kang Mordeng Gimana? Sehat Pak? Sehat Kang Alhamdulillah Berapa jam apa berapa hari perjalanan dari Magelang ke sini Pak? Sekitar 13 jam Kang 13 jam ya? Tapi bawa kendaraan sendiri ya? Iya betul Kang Memang sangat jauh Kang perjalanan Tapi langsung apa ada berhentinya? Berhenti-berhenti Kang Karena sendiri tidak bisa langsung kecapean Masya Allah Itu gimana Pak? Awal ceritanya kok sampai Panjenengan itu segitu banyak mencari pesugian Dan awal ceritanya gimana itu Pak? Iya Kang, begini Kang Saya adalah seorang pengusaha Di tahun 2018 Saya mendirikan sebuah PT Yaitu Bude dikatakan PT itu Di bidang Kontruksi Engineering Electrical Dan Oil and Gas Power Plan juga Jadi Saat 2018 Itu Sudah bagus Kang PT itu Berjalan Akan tetapi Keadaan kita Tidak tahu Melangkah ke 2019 Itu Saat itu COVID Dilanda COVID Dilanda COVID Di situ Sempat 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 optimis ya Sempat optimis bisa melanjutkan Projek-projek itu Tapi pada Tapi pada kenyataannya Rekanan kami Itu memang perusahaan yang sangat besar dan multinasional Boleh dikatakan seluruh Indonesia itu ada Kang Di sini Jadi Itu sangat ketat aturannya Di saat COVID itu Jadi semua karyawan Saya khususnya Itu tidak bisa Masuk secara serentak Sedangkan Schedule yang harus Dilakukan Yang harus Diselesaikan Itu dalam Waktu dekat Bagaimana Kita mengatasi Seperti itu Dengan didesak Harus Kontraknya Harus selesai Pada tepat Waktu Dan sebagainya Pada akhirnya Kami juga Mengeluarkan Kos yang sangat Banyak Di saat itu Untuk Ijin COVID itu Setiap Tiga hari Harus Persatu Karyawan Itu harus Berobat Ke rumah sakit Yang resmi Mereka harus Mempunyai Data Dinyatakan Tidak COVID Nah Itu kan Biaya yang Kos yang Pertama sekali Belum pernah Kami rencanakan Makanya Dari itu Kami agak Kebingungan Juga Saat itu Dan Pada Keuangan Keuangan Perusahaan Ya masih Bagus Cuman Dimana Biaya itu Terlalu Tinggi Ya Otomatis Meredius Oke Setelah itu Singkat Cerita ya Oke Saya Saya Mencari Dana Ke Sebuah Bank Di Indonesia Ini Yang Ternama Juga Bank Itu Dapat Pinjaman Sekitar 10M 10M Di saat Itu Oke Tapi Dari Tahun 19 Sampai Selesai COVID Selesai COVID Itu tidak Bisa Perusahaan Itu Mempunyai Finansial Yang Bagus Maka Dari Itu Saya Berpikiran Saya Sudah Cari Kemana Mana Artinya Sudah Collab Dan Saya Berpikiran Untuk Mencari Pesugian Satu Saat itu Ada Informasi Bahwa Di Gunung Mendelam Pemalang Jawa Tengah Itu Saya Langsung Meluncur Kesana Dan Gimanapun Harus Saya Cari Nah Perjalanan Dari Magelang Ke Pemalang Itu Sekitar 5 Jam Gitu Jadi Waktu itu Perjalanan Seorang Diri Juga Kesana Menjumpai Menjumpai Juru Kunci Untuk Gunung Mendelam Itu Pas Kebetulan Sebagai Juru Kunci Di sana Di Desa Mendelami Itu Sebagai Tokoh Masyarakat Jadi Agak Mudah Untuk Dituju Setelah Itu Letak Gunung Mendelam Itu Sendiri Itu Sebenarnya Tempat Tempat Wisata Akan Tetapi Disitu Ada Candi Ada Makam Petilasan Makam Mahulana Magribi Dan Itu Raden Patah Akan Tetapi Disitu Yang Mempunyai Kuasa Adalah Karena Disitu Terletak Sebagai Area Pesisir Laut Utara Maka Disitu Masih Dikuasai Oleh Dewi Rantamsari Siapa Itu Dewi Rantamsari Dewi Rantamsari Ialah Dewi Lanjar Gitu Oke Selanjutnya Saya Ketemu Juru Kunci Juru Kunci Setelah Itu Dia Mengatakan Sarat-saratnya Untuk Ritual Itu Apa Saja Semua Sarat-sarat Sudah Diceritakan Dan Dibayar Oleh Juru Kunci Itu Sekian Juta Lah Ya Tidak perlu Saya sebutkan Jadi Setelah Sarat-sarat Sudah Lengkap Pada itu Pada waktu itu Malam Jumat Kriwon Jadi Saya Diantar Ke Bukit Mendelem Itu Waktu Itu Jam Dua Dua belas Malam Dan Dirakatan Harus Sendiri Waktu itu Di Waktu Payung Tidak Sampai Ke atas Kecandi Nah Setelah Setelah itu Sesaji Semuanya Ditaruh Disitu Dan Saya juga Artinya Disitu Juga Sebagai Pelaku Setelah Itu Juru Kunci Itu Membaca Mantra Apa Saya Saya Juga Enggak Dengar Enggak Tahu Tapi Saya Juga Dikasih Mantra Juga Untuk Nanti Setelah Pesan Juru Kunci Itu Setelah Saya Baca Saya Tinggal Bapak Nanti Wiritan Yang Saya Kasih Ya Mbah Saya Katakan Seperti itu Oke Setelah Selesai Saya Sendirian Ditinggal Sekitar 15 Meter Di Belakang Saya Oke Saya Wiritan Ada Sekitar Satu Jam Pertama Itu Saya Wirit Terus Itu Belum Ada Apa Jam Kedua Ya Itu Jam Satu Itu Ada Getaran Getaran Yang Datang Dan Kedengaran Seperti Ombak Sama Angin Ombak Laut Seperti Angin Saya Wiritan Saya Nentikan Sedikit Kedengaran Apa Ini Karena Ini Pengalaman Yang Pertama Kali Saya Dengarkan Tapi Ombak Itu Hilang Dan Suara Angin Itu Hilang Saya Wiritan Lagi Saya Kencengin Di Di Saat Puncak 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 Yaitu Jam Tiga Saya Wiritan Saya Pejamkan Mata Dan Merenung Wiritan Terus Terus Menerus Ada Ada Bunyi Kereta Teplak 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 Kaget Saya Gimana Di gunung Ada Kereta Gitu Tau Tau Disitu Muncullah Dewi Rantamsari Atau Dikatakan Dewi Lancari Itu Dengan Pengawalnya Yang Gagah Gagah Berpaket Hitam Hitam Membawa Empat Peti Uang Saya Ditanya Di Sapa Kenapa Le Kamu Disini Ada Apa Ya Saya Katakan Sama Ibu Dewi Rantam Itu Saya Kebetulan Saat Ini Lagi Susah Dan Memerlukan Keuangan Yang Banyak Bu Dewi Perlu Berapa Itu Dia Empat Peti Ini Cukup Cukup Saya bilang Gitu Dibukakan Peti Itu Uang Semua Ya Saya Terbilalak Juga Uang Semua Ya Cukup Cukup Budewi Rantam Ini Buat Saya Ya Tapi Ada Syaratnya Re Apa Itu Syaratnya Yaitu Orang Kesayangan Kamu Yang Saya Minta Saya Langsung Termenung Disitu Termenung Dan Saya Terdiam Sejenak Berapa Detik Gitu Langsung Saya Jawab Maaf Ratu Dewiran Tamsari Saya Kalau Memakai Dumbel Seperti Itu Saya Minta Maaf Sekali Saya Tidak Bisa Melakukan Kenapa Saya Terdiam Akhirnya Langsung Hilang Seketika Ibu Dewi Dan Pengawalnya Itu Langsung Kereta Itu Seakan-akan Kayak Lewat Begitu Aja Lewat Begitu Aja Dengan Bunyi Itu Sama Ombak Dan Angin Yang Sangat Deras Seakan-akan Badan Saya Itu Diko Yang Gini Langsung Juru kunci Nyamperin Saya Nyamperin Saya Tak Ada Apa Sudah Berhasil Kan Belum Mbah Karena Dia Minta Tumbal Saya Juga Tidak Mau Kalau Ada Tumbal Kata Mbah Tadi Kan Katanya Enggak Ada Dengan Syarat-syarat Minta Orang Kesayangan Dari Saya Ya Di Saat Itulah Saya Putuskan Saya Mundur Itu Kang Sosok Dewi Rantang Sari Itu Gimana Sosoknya Orangnya Cantik Banget Kang Seumpama Di dunia Ini Gak ada Tandingannya Selebriti Saja Kalah Kira-kira Usianya Berapa Itu Usianya Itu Sekitar 27 29 Pakai Kebaya Rapi Pakainya Gimana Ada Makotanya Juga Ada Ada Makotanya Ada Makotanya Tetapi Pakai Kebaya Ijo Ijo Semua Iya Ijo Kalau Pengawalnya Hitam Sesosok Pengawal Itu Di sebelah Mana Apa Di belakang Apa Di samping Samping Ada Yang Belakang Dua Yang Samping Itu Ada Empat Empat Waktu Itu Kan Dia Membawa Empat Peti Itu Jadi Yang Belakang Dua Yang Samping Itu Empat Empat Peti Sepuluh Tapi Gak ada Ceweknya Gak ada Gak ada Wanita Cowok Semua Tingginya Seberapa Wah Tinggi Banget Artinya Giyaga Kayak Gajah Mada Gitu Tapi Kelihatan Mukanya Pengawalnya Enggak 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 Kelihatan Samar 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 Perasaan Saya Ganteng Tinggi Tinggi Besar Gagah Gagah Gitu Loh Kang Semua Serba Hitam Iya Kepalanya Apa Kayak Serungkom Gak Iya Iya Kenapa Bapak Enggak berani Mengambil Risiko Apa Mengambil Sikap Disitu Begini Kang Jujur 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 Saya Memang Butuh Dan Bingung Tetapi Kalau Memakai Tumbal Itu Saya Masih Berpikir Panjang Kang Karena Saya Juga Sayang Pada Keluarga Enggak Mungkin Hal Itu Saya Lakukan Yang Namanya Pesugian Pesugian Itu Yang Langsung Dapat Uang Itulah Namanya Pesugian Beda Namanya Pemujaan Pemujaan Itu Tidak Langsung Dapat Uang Jadi Tategori Namanya Pesugian Pasti Ada Buster Pastilah Ada Yang Diminta Anggota Keluarga Kita Dari Situ Kira-kira Peti Itu Satu Peti Berapa Kira-kira Berapa Itu Kan Sepat Peti Kalau Saya Perkirakan Itu Sepuluhan M Adalah Petinya Seberapa Besar Kayak Peti Kuno Itu Betulnya Juga Kayu Itu Kayu Seperti Kayu Tapi Warna Agak Kecoklatan Tapi Dihiasi Ukiran-ukiran Kayak Emas Gitu Kang Ukir-ukirannya Pegangannya Juga Kuning Semua Gitu Gitu Kayak Peti mati Itu Pak Enggak Iya Separohnya Peti mati Itu Tapi Dia bisa Dibuka Gitu Ada Tempat Bukanya Iya Kayak Gembung Gitu Kayak Peti Mati Cina Tapi Bapak Itu Melihat Uangnya Itu Iya Dibukain Semua Itu Uangnya Pecan Berapa 100 Ribu Merah Merah Tapi Bapak Belum Nyentuh Belum Melihat Melihat Ya Rapi Seperti Uang Dari Lak-lakan Dari Bank Apa Ada Labelnya Dilihat Sekliras Itu Enggak Sampai Kesitu Cuma Saya Melihat Itu Memang Ratusan Ribu Semuanya Cuma Ditumpuk Rapi Kalau Di Bank Kita Ada Setiap 10 Juta Kayaknya Dilihat Ada Kayaknya Saya Enggak Fokus Banget Ke Tali Lak-lakannya Itu Kang Dari Talinya Tidak Lihat Merah Merah Terima Peti Itu 40 Miliar Iya Sekitar 6 Sampai Tujuan 7 Miliar Sudah Turah Banyak Buat Modal Lain Memang Kalau Secara Logika Memang Itu Sudah Lebih 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 Dari Cukup Lebih Dari Cukup Untuk Modal Juga Bisa Cuman Ya Memang Saya Enggak Berani Jujur Aja Kalau Untuk Tumbal Itu Terus Habis Itu Langsung Cari Tempat Iwan Gagal Gagalnya Karena Bapak Itu Mundur Teratur Enggak Berani Ngambil Artinya Mental Saya Di saat Itu Butuh Tapi Resiko Yang Sangat Berarti Itu Saya Enggak Berani Menanggung Itulah Manusia Manusia Itu Sifatnya Egois Pengen Harta Sesuatu Dari Alam Goib Tapi Dia Tidak Mau Kehilangan Dari Anggota Keluarga Makanya Pengen Untung Sendiri Iya Betul Pak 50 tempat Mencari Pesugian Masa Allah Terlalu Banyak Habis Ini Dikisahkan Kisah Yang lain Pak Ya Siap Terima Kasih Atas Pak Kita Kita Dari Tim Aspet Sikangodeng Banyak Banyak Ucapkan Terima Kasih Udah Jauh Jauh Dari Magdulang Ke Banyuwangi Cuma Pengen Mengisahkan Kisahnya Bapak Ya Kita Tutup Dulu Pak Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh